Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, kini sudah memutuskan pilihan mendukung Prabowo Gibran dalam satu bulan sebelum pencoblosan. Kofifa diharapkan menambah kekuatan suara pemilih Prabowo Gibran yang sudah unggul di jajak pendapat pada Desember lalu. Pernyataan di publik tentang arah dukungan Kofifa, sang Gubernur Jawa Timur, tak mengagetkan buat elit politik. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut satu, menyatakan dukungan Kofifa tak membuat kubunya gentar. Sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang basis suaranya mayoritas di Jawa Timur, Muhaimin sudah paham peta Jawa Timur termasuk elit politiknya. Sementara Anies Baswedan, calon presiden pasangan Muhaimin, menilai masyarakat Jawa Timur ingin ada perubahan. Bagaimana pendapatnya? Tapi baru saja memberikan pernyataan resminya Gus. Tangkapan Gus ini seperti apa? Jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda kompil pasangan PKB. Ini bukan hal baru. Kompilis PKB tetap unggul suaranya terbanyak di Jawa Timur. Dan itu daya tahannya kuat, sehingga tidak ada perusahaannya, itu hak demokrasi masing-masing. Karena yang diharapkan oleh masyarakat di Jawa Timur apalagi adalah keinginan perubahan. Jadi, seperti saya sampaikan berkali-kali ini bukan sekedar tentang orangnya, tapi tentang apa yang akan kita lakukan lima tahun ke depan. Dan keinginan perubahan itu makin hari makin kuat. Tentu kita menghormati pilihan, tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa aspirasi perubahan itu makin kuat. Demikian juga buat Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut tiga, tak aneh dengan dukungan Hovifah ke Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, kontestan pemilihan presiden nomor urut dua. Kita yang di Jawa Timur sih bergerak terus, solid. Apalagi kemarin dalam ulang tahun partai, Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader. Bu Kofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik ya. Hak politik setiap orang saya sangat menghormati. Bukan capres yang gampang, kak fatir. Kita konfiden kok dari awal gitu ya. Mahfud MD pasangan Ganjar juga tak gentar, karena juga diperhitungkan dalam peta ketokohan di Jawa Timur. Prof, dukungan Hovifah ke Prabowo Subianto di Jawa Timur. Tidak apa-apa, itu kan hak politik ya. Prof, hati-hati ya, Prof. Jangan-jangan. Total suara Pulau Jawa di Pilpres 2024 adalah 56 persen yang dibagi ke lima provinsi yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah lumbung suara kedua terbesar yang dibidik kontestan Pilpres. Nah, di Jawa Timur ada 15,33 persen suara yang diperhubungkan. Saat ini, dari Litbang Kompas per Desember lalu, Prabowo Gibran unggul sementara dengan 40,9 persen suara, lalu Ganjar Mahfud dengan 18,6 persen, dan Anies Muhaymin mendapat 10 persen. Merujuk pada perolehan 2019, Jokowi Ma'ruf Amin unggul dengan 65,79 persen, sementara Prabowo Sandi hanya 34,21 persen. Kini, pertarungan masih berjalan hingga 14 Februari 2024, dengan empat subdaerah yang diperhubungkan ketiga kontestan. yakni Tapal Kuda yang basis pemilihnya religius muslim, Mataraman yang basisnya adalah nasionalis, Arek yang merupakan wilayah perkotaan dan Madura. Kofifah sejak awal diperhitungkan kiprahnya sebagai pengerek suara kontestan pilpres. Sebagai pemimpin muslim menah delatul ulama yang berbasis di Jawa Timur sekaligus gubernur, Kofifah dinilai bisa membuat perbedaan buat Prabowo Gibran. Tapi apakah demikian? Kofifah adalah kepala daerah di salah satu battleground Jawa Timur dengan 31 juta pemilih, sehingga kemudian pasti seperti Kang Emil misalnya di Jawa Barat, dipersuasi untuk menggarap Jawa Barat secara optimal. Bu Kofifah, Emil Dardak, itu jangkar daerah berupaya untuk menjaga basis suara di daerah-daerah, terutama battleground utama. Masyarakat kita masih masyarakat sebagian diantaranya patron klaim. Dari piramida pemilih itu kan kita bisa lihat elit itu kecil persentasenya, tidak lebih dari 15 persen. Selebihnya itu atentif publik, kemudian di bawah yang besar, separoh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. Satu bulan sebelum mencoblosan 14 Februari, semua lumbung suara sudah menggumpal, sehingga ketokohan adalah penguatan untuk meyakinkan pemilih yang sudah terbentuk. Sehingga siapa yang dipilih masyarakat Jawa Timur kini bisa diprediksi di tempat pemungkutan suara pada 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV